Memasuki masa tenang, Bawaslu Kabupaten Landak bersama tim gabungan menyisir alat peraga kampanye yang masih terpasang. Penertiban yang dilakukan serentak di seluruh kecamatan ini akan dilakukan hingga 13 Februari besok. Pertugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP yang dikoordinir Bawaslu Kabupaten Landak menurunkan alat peraga kampanye yang masih terpasang hingga memasuki masa tenang pemilu 2024. Penertiban dilakukan serentak di seluruh kecamatan dengan menyisir jalan-jalan utama. Komisioner Bawaslu Kabupaten Landak, Teresia, menjelaskan penertiban ini dilakukan berdasarkan PKPU nomor 15 tahun 2023 bahwa seluruh alat peraga kampanye tidak diperkenankan lagi terpasang saat memasuki masa tenang sebelum pencoblosan surat suara. Teresia juga menyebutkan Bawaslu Landak sebelumnya juga telah menyurati parpol-parpol untuk secara mandiri menertibkan APK yang terpasang. Seluruh APK yang telah ditertibkan ini akan dibawa ke kantor Bawaslu Kabupaten Landak. Untuk nantinya akan dimusnahkan secara bertahap. Teresia juga menjelaskan untuk APK yang terpasang pada sekretariat parpol masih tetap diperbolehkan saat masa tenang.